Intro Oke boy, kali ini edisi gue lagi ada di EMS 2022 Dan gue bakal coba liat beberapa mobil yang baru launching atau yang cukup viral di EMS 2022 Nah, untuk konten yang pertama ini gue akan mampir ke bootnya Gue bakal mampir ke bootnya MD, kita liat aja ada mobil apa aja Kemarin sih kalo gak salah itu gue liat ada mobil listrik yang harganya cuma 300 jutaan gitu ya Maksudnya ya murah lah ya Cukup murah Nah, sekarang gue pengen liat, gue akan review, gue akan ngasih aja sama kalian Apa sih kelebihan, let's go Ini penampakan dari dalemnya Temen-temen bisa liat Dia sudah ada sunroofnya Waduh Wah, ngeri loh 300 juta udah ada pesan roof ya 300 jutaan doang nih Kukil Ininya head unit-nya juga bagus ya Sangat renasinya disini Keren loh Masih hidup Wah, ngeri banget loh Sunroofnya juga bisa dibuka cuma atasnya doang nih Cocok bagi kalian yang perokok, yang suka ngerokok dalam mobil Jadi gak perlu buka kaca samping, tapi tinggal buka sunroofnya atasnya aja Dan tombol masuk Tuh Display-nya bagus banget menurut gue ya Sangat-sangat futuristik banget loh Dengan harga segitu ya Ini kenceng banget AC-nya nih Kontrol AC-nya dari sini loh, keren Udah gitu, setirnya udah menurut gue udah full lah Standar lah Iya kan Direct unit, volume up, down, next, forward, terus telepon Ini apa ya, ini kayaknya buat ini ya sih Oh iya bener Dia gak ada Tuh ya 12V baterai Nih tuh, disini ada indikator, luminance level, speed warning Gila ya mobil harga segini Udah fiturnya lengkap banget cuy Torsi Wuuuh Wuuuh, gokil tuh Bisa baterainya ada Anjig, gokil banget cuy Wah, aduh, 300 juta loh Ring uniknya Selain itu joknya juga sudah meluk ya Nih liat nih Tuh Kayak joknya yang gue suka ya Udah meluk Tuh, bagian bawahnya juga Ada penopangnya Disini dia Matic Tapi bisa Manual juga Wah, gokil sih Sunroof pula Wah, harus beli nih Wah, gokil Gue gak nyakkan nih Ada mobil Dengan harga yang sangat Masuk kantong Tapi, kualitasnya oke Li mobilnya MG5GT Wuuuh Apalagi warnanya Sama kayak Uber ya Nah, dia ini sedan Tapi, kayaknya belum sah Kalau misalnya gue belum melihatin Velgnya sama kalian ya Nih, velg yang dipakai sekarang modelnya begini Ya, 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 ya Gue tau banget Ini sih udah kasih bakal kita ganti ya Dia basicnya udah di Ring 17 215 50 Hmm Mungkin Kita harus agak lihat sedikit dari jauh ya Kalau gue lihat sedikit dari jauh sih Kita kasih velg Ring 18 ganteng 18 lebar 8 Dengan bandanya 225 50 Ini usia Ganteng banget ya Kok gue ngerasa Bodinya mirip Mirip apa ya Bodinya mirip Mirzi gitu Kokil gitu Bagasinya juga lumayan Cukup luas ya Bisa 2 kubur 3 kubur kabin Simple Simple aja Kita lihat di kursi penumpang ya Nih Kursi penumpang Headroomnya gimana Headroomnya masih jauh banget Masih enak banget nih Jauh Dan walaupun jok depannya agak mundur Tapi di belakangnya juga gak terlalu sempit ya Ya cocok lah untuk satu keluarga baru ya Kita lanjut Kira-kira ada mobil apa lagi Yang viral Tunggu aja Pembelumnya Set dan Pembelumnya Kira-kira Kembali Pembelumnya Eher Tunggu Pembelumnya Tunggu Sama Liverpool NC Limited Edition Gokil loh Nah selain yang tadi SD5 GT Ini juga ada Yang sudah turbo Ini SUV nya Pertama kali masuk Yang gue rasain itu adalah Dari perpaduan warna Black dan red nya Sangat bagus ya Sangat mencolok patah Nah untuk joknya sendiri Dia menggunakan 3 bahan Ini gue gak tau di kulit apa Ya pasti disini ada bahan suede nya Dicampur sedikit Model-model joknya berani sih Gue suka sih MG Tuh Seperti biasa AC nya juga sudah tersinkron Tuh login Ini head unitnya udah pinter banget ini Ini kamera 360 Wah gokil Gokil Sudah kamera 360 dan kita bisa milih Tuh Bagian roda Hah Tuh ya kan Dari dalem Stirling nya udah full lengkap juga Super sport Waduh 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 Rem-rem tangan nya juga udah pake yang elektrik Ya Di sini Matic Bagian atasnya yang pasti juga dia sudah pake Ini moonroof ya Oh iya moonroof boy Wuuu Keren Sampai belakang boy Moonroof boy Tuh Jadi kalo bikin video di mobil tuh Serang ya Kilap Bisa dibuka ga Oke Sunroof dan moonroof ya berarti ya Moonroof bagian depan nya bisa dibuka Tuh ya Wah Untuk ikut ikutan renting keparu bagus tuh Tuh ya MG berani banget loh dia Mainin Desain interior nya berani banget Mauna merah nya Ini kayak microfiber tapi kayak kulit ya Stirling nya cukup enak juga di pegang Oke Ini diklaim sudah menggunakan turbo Ini mobil diklaim sudah menggunakan turbo Ini ke belakang nya Nordlim nya tuh lihat Aduh Geles banget Waduh Waduh Ini Seat nya juga sudah Elektrik Keren sih Kita lihat di kursi penumpang nya Ya kalo mobil SUV gini ga usah diraguin lagi lah ya Wuh di belakang nya juga enak loh Maksudnya bodi nya bisa nyender Head trip nya juga masih cukup luas Huh Lucu banget jok nya bro Di tengah nya jadi bener-bener kayak jok racing gitu ya Di tengah nya bolong Dan disini ada Ada blower juga Jadi untuk menumpang belakang udah ga perlu Takut kepanasan lagi Kayaknya ini enak dia pake untuk road trip-road trip gitu Bentar lah bisa pikirin Coba Itu kurang lebih Dua mobil yang Cukup heboh Di boot nya MG Di IMF 2022 Tidak 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 Nah itu dia tadi kurang lebih ada beberapa mobil yang kita bahas dari boot MG Kira-kira di boot lahirnya ada mobil apa lagi Tunggu aja video selanjutnya Jangan lupa Ingat vera Ingat HS nya Bye 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 bye